Hai semua, Assalamualaikum Kali ini aku mau bikin cemilan yang paling disukai anak-anak Ini cocok dijadikan ide jualan, cara buatnya mudah dan bahan-bahannya juga sangat simpel Mengutok cara pembuatannya, yuk simak terus videonya sampai selesai Pertama, siapkan 200 gram kentang, kemudian kupas kentangnya Untuk berat 200 gram, ini sebelum dikupas ya teman-teman Nah, setelah kentangnya dikupas semua, langsung aja kita potong lebih kecil Supaya nanti ketika dikukus lebih cepat matang Setelah dipotong semua, kita cuci bersih kentangnya Kemudian masukkan ke dalam kukusan yang sudah panas Kita kukus kentangnya sampai matang ya, kira-kira sekitar 20 menitan Setelah dikukus sekitar 20 menit, ini kentangnya sudah matang, sudah empuk Jadi ini kita kukus sampai kentangnya benar-benar empuk ya Nah, setelah empuk, baru kita angkat Masukkan ke dalam suatu wadah Selagi panas, haluskan kentang menggunakan garpu Atau boleh juga menggunakan ulekan ya Kita haluskan kentangnya sampai benar-benar halus Nah, ini kentangnya sudah halus Selanjutnya, tambahkan 4 sendok makan tepung terigu 2 sendok makan tepung tapioca Dan 1 butir telur Lanjut, kita aduk dulu semuanya hingga tercampur Selamat menikmati Nah, ini sudah tercampur Sekarang aku mau tambahkan bumbunya Ada setengah sendok teh garam 1 sendok teh kaldu ayam bubuk Setengah sendok teh merica bubuk Dan 2 lembar daun jeruk yang diiris tipis Lanjut, kita aduk semuanya sampai tercampur Selamat menikmati Setelah itu, masukkan adonan ke dalam plastik segitiga Setelah dimasukkan semua Langsung aja kita ikatkan Di bagian ujungnya kita gunting ya Supaya adonannya keluar Nah, lanjut kita cetak adonan di dalam stick es krim seperti ini Nah, untuk caranya bisa dilihat di video ya Ini sangat mudah Jadi tinggal kita putar-putar saja seperti ini Kedalam stick es krim Setelah itu, tinggal kita masukkan ke dalam minyak yang sudah panas Nah, ini kita goreng menggunakan api sedang cenderung kecil ya Supaya agak mudah gosong Kita lakukan menggoreng adonannya sampai selesai ya Nah, ini sudah kuning kecoklatan Kalau yang sudah kuning kecoklatan seperti ini Tinggal diangkat dan ditiriskan Ini hasilnya setelah digoreng ya teman-teman Untuk dijual, bisa dikemas menggunakan mica seperti ini Satu mica isinya 3 piece Tambahkan juga saus sambal ya Supaya rasanya lebih enak Untuk harga permikanya Ini bisa dijual sekitar 5 ribuan Atau sesuaikan aja dengan modal yang digunakan Kalau mau dijual satuan Ini bisa dijual seribuan ya teman-teman Atau sesuaikan aja dengan modal Untuk rasanya ini enak banget ya teman-teman Dijamin anak-anak suka Ini bisa dijual di sekolahan SD Oke, sampai disini dulu untuk video kali ini Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi di video selanjutnya